Halo teman teman kembali lagi bersama saya di channel Mr.Hodut yang membahas tentang kuliner, travel and hobi Halo teman teman kembali lagi di channel Mr.Hodut Nah di video kali ini Mr.Hodut mau membahas lagi tentang ciri-ciri ikan cupang yang sakit teman teman Ciri-ciri seperti apa? Ciri-ciri seperti ini teman teman Nih kebetulan Mr.Hodut tadi ada ikan cupang yang sakit ini teman teman Nih, ikan cupang sakit ini teman teman Jadi ciri-ciri seperti apa? Ini yang paling pertama teman teman yang paling bisa dilihat lagi Ikan cupangnya kalau sakit teman teman adalah Dia selalu diam di bagian bawah akwarium Itu ciri-ciri yang paling pertama Biarnya seperti itu teman teman Ciri-ciri yang pertama Dia selalu diam selalu di bawah si akwarium satu soliternya teman teman Dia menyendiri, dia menyung Nah itu kemungkinan besar sakit teman teman Kemungkinan besar ya teman teman ya Tapi ada sebagian juga ikan cupang yang karakternya memang diam di bawah teman teman Seperti ini Ya karakternya selalu diam di bawah Nah cara membedakannya seperti apa? Nah dia selalu diam di bawah Cara membedakannya seperti apa? Ketika kita buka teman teman Ketika kita buka Dia bakal Dia bakal buka Dia bakal Tuh Bergerak Nah itu ciri-cirinya yang paling pertama teman teman Biasanya dia sakit dia Kalau suka diam di bawah teman teman Gitu Nah ciri-cirinya yang kedua Biasanya Ketika Ciri-ciri yang kedua itu Ketika kita buka sekat seperti ini Ya tadi bakal bisa bergerak juga Dia tidak mau Bergerak Bahkan dia sendiri diam teman teman Dia diam aja Dia tidak menghiraukan Kanan kiri ya teman teman Bahkan bisa bergerak selalu Kalau dibuka dua sekat seperti ini Yang satu Nge-fler Yang satu Tidak-fler teman teman Sekarang itu Membuka semuanya Dia mau mekeraskan Jadi kalau didiam di satu ketuk ini Dia bakal diam teman teman Biasanya selalu seperti itu Nah itu ciri-ciri Kancupannya sakit teman teman Gitu Nah Ciri-ciri yang ketiga Biasanya Pergerakan adik yang kancupan itu Menjadi lebih lambat Menjadi lebih Tidak selisih Biasanya Biasanya ikan kucupan itu Kalau dia tidak sakit Dia tuh bisa naik turun Naik turun Kalau perangkat Seperti ini Dia naik turun Teman teman Dan itu Biasanya kalau dia sakit Dia biasanya bergerakannya Lebih lambat Teman 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 Ini yang pengalaman Nah Terus ciri-ciri yang berikutnya Adalah Seketika Ini teman teman Si insang Insang Kalau teman teman Bisa lihat insang Ikan cupang yang ini Teman teman yang lapisan ini Ikan cupang itu insang ya Dia lebih 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 Buka tutup Lebih cepat Lebih 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 Jadi Lebih 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 karena dia buka bentuk di ikannya terus buka bentuk itu karena itu udah capek yang ada bursanya itu sakit air foto atau enggak nah itu salah satu indikator kalau ikan cupang kalau udah sakit biasa dia nggak ada bursanya temen-temen di atas itu jadi nggak ada bursanya masak sali temen-temen dan itu biasanya sakit temen-temen biasanya kemudian sakit kalau dia apalagi dia diam sini dikutuk kerukin aja dia diam temen-temen ya biasanya sakit temen-temen ya dan kalau ini kan tuh ada bursanya ada bursanya ada bursanya dan pergerakannya pun lebih lebih luas temen-temen gitu nah itu sih ciri-ciri ikan cupang yang sakit temen-temen dan cara mengatasinya airnya biasanya sering dikuras jadi setiap hari kalau bisa airnya kuras airnya dikasih dosa terlalu tinggi biasanya penyekin nanti kita mau lama naik-naikin tapi ini sederhana mungkin ini lagi diperliki dibanyakin airnya biasanya itu suka kasih air segini temen-temen enek biasa ikan cupangnya dengan istirahat nah terus kasih obat temen-temen obatnya bisa pakai obat biru obat hijau atau obat apapun lah temen-temen yang menurut temen-temen bagus dan ketapang dan kasih garam lebih banyak biasanya seperti itu itu cara penanganannya Mr.Hardut tapi sekali lagi ini menurut alanya Mr.Hardut ya temen-temen dan mengetahuinya ikan cupang itu sakit-sakit ya itu menurut alanya Mr.Hardut temen-temen kalau temen-temen punya ciri-ciri lain kalau ikan cupang sakit itu seperti apa ciri-cirinya bisa tulis di kolom komentar temen-temen oke temen-temen yaudah temen-temen semoga video ini bermanfaat bagi temen-temen dan jangan lupa di like di comment dan di subscribe ya temen-temen dan jangan lupa juga nanti tanggal 25-26 nah nanti bakal ada pertandingan September bakal ada pertandingan kontes Mr.Hardut yang ketiga temen-temen dan jangan lupa kita coin tunjukkan ikan temen-temen bahwa ikan temen-temen itu yang terbaik di kota Bandung ini temen-temen dan di sekitar kota Bandung ini oke temen-temen dan tempatnya bakal lebih nyaman bakal lebih menarik lagi hadiah ya oke temen-temen yaudah temen-temen jangan lupa di like di comment dan di subscribe ya temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati